Baik, pertanyaan yang sama Mas Adi, banyak memang yang terkejut mengapa suara Ganjar Mahfud itu ternyata jauh lebih kecil dari perkiraan. Benarkah efek Presiden Jokowi itu sudah lebih besar dibandingkan PDI Perjuangan? Yap, saya kira ada beberapa hal yang menurut saya sangat layak dikomentari. Kenapa misalnya Ganjar dan Mahfud ini relatif tidak kompetitif ya dibandingkan dengan prediksi-prediksi sebelumnya. Mengingat Ganjar Mahfud ini kan dinilai punya para pendukung yang cukup militan termasuk PDIP yang saya kira loyal voternya cukup luar biasa. Saya kira ada tiga faktor, bahwa Mahnet Jokowi di internal pemilih PDIP itu tidak tergantikan. Bahkan kalau kita membaca survei, salah satu faktor kenapa publik memilih PDIP itu karena faktor Jokowi. Itu artinya apa? Pak Jokowi dalam konteks ini mampu membawa migrasi secara besar-besaran yang dulu mendukung Pak Ganjar Pranwo, kemudian mendukung Pak Prabu Subianto. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat memang perlawanan politik yang dilakukan oleh kawan-kawan PDIP itu tidak kelihatan 100 persen ya. Kalau mau jujur misalnya hanya sejumlah elit PDIP yang kelihatan melakukan resistensi politik, mengkritik secara agresif, tapi di seberang yang lain ada sejumlah elit-elit PDIP yang sepertinya membangun komunikasi politik dengan PDIP. Seperti saja misalnya Mbak Puan Maharani. Ini kan sebenarnya bisa menjelaskan satu hal bahwa satu sisi dari segi kepartaian, PDIP selamat secara umum, karena per hari ini misalnya PDIP tetap kuat dan signifikan, tapi persoalan pilpres ternyata pemilih-pemilih Jokowi yang ada di PDIP juga tertarik mendukung Prabu Subianto. Nah yang ketiga memang harus kita akui, problem Bansos yang saya kira ini menjadi menurut saya itu yang cukup populis ya, yang kemudian ini cukup mampu menginjeksi pemilih-pemilih kita di bawah. Karena kalau mau jujur ya isu-isu yang selama ini dikonotasikan negatif untuk nomor tiga, mulai dari Dirty Ford, kemudian sebelumnya ada protes-protes guru besar, mahasiswa, MKMK, bahkan DKPP, ini ternyata hanya menjadi isu yang cukup elitis dan tidak mampu menyerap aspirasi di bawah. Isu langitan ya? Isu langitan yang saya kira kakinya tidak menyentuh ke bawah dan tidak bisa diterjemahkan sebagai bagian dari faedah elektoral. Tiga hal ini yang menurut saya bisa menjelaskan kenapa, misalnya Ganjar Peranowo, Pak Mahfud MD, relatif tidak kompetitif dalam konteks pilpres ini. Saya di awal di forum ini juga mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghalangi, nomor dua, satu potoran adalah dengan cara Ganjar dan Pak Mahfud suaranya naik, minimal di atas 22 persen. Tapi nomor dua juga membaca sepertinya, kunci untuk menang satu potoran adalah menggembosi suaranya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena loyal voter, strong voter yang dimiliki oleh Kubu Amin, rasa-rasanya agak susah untuk pindah ke lain hati. Iman politik pemilih Amin ini susah untuk digoyang. Tapi beda dengan pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang saya kira memiliki irisan secara diametral dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu menurut saya, inilah yang menurut berbagai temuan-temuan kami yang lakukan sehari dua hari ini, ada anomali. Kalau bicara pilpres, rasa-rasanya memang Ganjar dan Mahfud tidak kuat. Tapi ketika bicara tentang pilek, bicara tentang suara partai, kok rasa-rasanya PDP belum tergantikan per hari ini. Ini yang menurut saya ada hati dan pikiran, pemilih-pemilih Pak Jokowi itu dalam tanda kutip memberikan toleransi kepada PDP secara kepartaian. Tapi untuk pilpres, dia kemudian migrasi, pedolesa, beramai-ramai, bondong-bondong kemudian mendukung Pak Prabowo Subianto. Menarik itu di analisa lebih jauh. Karena diuntungkan dalam konteks ini. Kalau mau jujur ya, semua ini berkat dari Pak Jokowi yang saya kira melakukan expose dan dukungan yang cukup luar biasa kepada Pak Prabowo Subianto. Jadi pernyataan Gibran beberapa waktu yang lalu ketika ada deklarasi pertama, tenang Pak Prabowo, saya ada di sini, itu menunjukkan tenang Pak Prabowo, di sini ada dukungan Pak Jokowi yang akan dibuktikan 14 Februari hari ini. Dengan kata lain, Mas Adi, tanpa Presiden Jokowi, Pak Prabowo belum tentu bisa menang hari ini. Kalau bicara tentang kompetitif, pasti kompetitif. Yang kemudian tanpa Jokowi yang bisa dipredisi satu, angkanya ini signifikan. Ini kan upper estimate. Ini melampaui semua lembaga-lembaga survei yang hampir setiap saat kita dengar. Dan yang paling penting mencapai hampir 60 persen. Itu adalah sesuatu yang menurut saya bagian dari kawin silang antara loyal voter Pak Jokowi dan loyal voter yang dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto. Oleh karena itu, terlepas dari perdebatan apapun soal quick count, ini memang adalah alat bantu sebenarnya untuk mendeteksi soal kemungkinan pemenang Pilpres di 2024 ini. Kesimpulan saya sederhana satu, ini mungkin tidak ingin mendahuli kendak Tuhan. Sepertinya Pilpres ini game over, satu putaran, dan bisa dipastikan pemenangnya adalah Prabowo dan Pak Gibran. Wallahualam, kita tunggu nanti hasil resmi dari KPU. Di sini sudah ada... Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!